Pembesar Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Kodim 1417 kendari Sabtu siang. Dirinya ikhlas menerima keputusan pencopotan jabatan lantaran cuitan sah istri di media sosial terkait penusukan Menteri Wiranto. Dilaporkan jurnalis Ultra TV, Hendi mengaku hal ini akan menjadi pelajaran dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Sambil merangkul sang istri, Matan Dandim kendari ini juga berjanji siap menjalankan tugas dan tanggung jawab apapun nanti yang akan diberikan usai menjalani hukuman disiplin. Komandan Korem 143 Haluoleo Kendari Kolonel Infanteri Justinus Nono Yulianto saat dimintai konfirmasi menerangkan, Hendi Suhendi telah melanggar hukum disiplin militer. Matan Dandim 1417 kendari tersebut resmi ditahan mulai hari ini dengan masa tahanan 14 hari. Kita harus menerima konsekuensi terhadap berlaku tindakan kita yang tidak sesuai dengan kesentuan. Itu berlaku kepada siapa saja, berlaku kepada siapa saja, manakala seorang prajurit yang tidak taat terhadap perintah pimpinan sesuai dengan yang tadi juga disampaikan oleh Pang dan Bapak Sasanudin yang melanggar sabta markas, sebuah prajurit, jelapan wajib TNI maupun undang-undang yang sudah dilakukan dalam tubuh TNI. Itulah ketika prajurit melanggar semuanya itu.